Pendekar bodoh, jilip 35. Kemudian Kong Sian minta kepada Ang In Yo Chu supaya menceritakan pengalamannya sampai dia dapat berada di Pulau Kim San Tu. Dengan panjang lebar Ang In Yo Chu lalu menceritakan semua pengalamannya dan menyebut nama-nama Chin Hai, Lin Lin, Kue Yan, Maho A, Nelayan Cengeng dan juga nama Yusuf dan lain-lainnya. Setelah selesai bercerita, Kong Sian lalu menepuk kepalanya sendiri sambil berkata, Ah, memang aku yang percuma dihidupkan di atas dunia ini. Telah terjadi peristiwa yang besar dan demikian banyaknya serta membutuhkan tenaga bantuanku, akan tetapi yang kukerjakan hanyalah duduk melamun di pulau ini. Sampai-sampai Pulau Kim San Tu telah kutinggalkan bertahun-tahun hingga sekarang lenyap dimakan api. Ah, arwah suhu tentu marah melihat sikapku ini. Memang aku hanya orang yang berjiwa lemah ia menghela nafas berulang-ulang dan merasa kecewa terhadap diri sendiri. Suheng, kau adalah seorang gagah dan mulia dan melihat gerakanmu saat kau menotok roboh padaku tadi, aku yakin bahwa ilmu kepandayanmu tentu tinggi sekali. Mengapakah sia-siakan diri di tempat ini? Mengapa kau tidak mau terjun di dunia ramai dan melakukan dharma bakti sebagai orang yang berkepandayan? Kalau kau mengasingkan diri di tempat ini, bukankah berarti sia-sia saja kau mempelajari kepandayan sampai bertahun-tahun? Seperti biasanya, Ang Inyo Chu selalu merasa bahwa dia lebih berpengalaman dan lebih berakal daripada orang lain, maka di dalam ucapannya ini terkandung nasihat-nasihat, teguran dan penyesalan, seperti biasa orang-orang tua menasehati anak-anak atau guru menasehati murid. Memang, selama ia menjelajah di dunia Kang Ou, yang disegani oleh Ang Inyo Chu dan yang membuat ia tunduk hanya bukun su seorang, sedangkan kepada lain-lain orang ia bersikap lebih tinggi. Kong Sian tersenyum mendengar ucapannya ini. Sumoy, memang demikianlah apabila dipandang sepintas lalu saja. Akan tetapi, selama kau malang melintang di dunia ramai, apakah yang kau dapat? Hanya permusuhan, kejahatan, dan perkelahian mengadu jiwa, bunuh-membunuh sesama manusia. Aku sudah bosan menghadapi semua itu. Di sini aku mendapatkan ketenteraman jiwa dan tak terpengaruh oleh kejahatan-kejahatan manusia yang terjadi di dunia ramai. Memang, sewaktu-waktu aku tentu keluar dari pulau ini untuk meninjau dunia ramai sehingga tidak terputus hubunganku dengan manusia umum. Akan tetapi, tempat ini sudah kupilih untuk menjadi tempat tinggalku yang tetap di mana aku dapat hidup dengan tenteram dan aman sentosa. Ucapan ini membuat Ang Inyo Chu menjadi tertegun. Terutama kata-kata pertanyaan yang diucapkan oleh Suhengnya ini berkesan di dalam hatinya. Apakah yang dia dapat selama ini? Hanya kesedihan, kekecewaan, dan permusuhan belaka. Demikianlah, kedua orang itu kemudian bercakap-cakap dengan asiknya, menceritakan pengalaman masing-masing. Ketika mendengar tentang Chin Hai yang menjadi murid Buk Pun Su dan yang kepandainya sangat dipuji oleh Ang Inyo Chu, Li Kong Sian merasa kagum sekali. Ahaha, ingin sekali aku bertemu dengan dia itu. Memang sungguh mengagumkan bahwa seorang pemuda yang masih demikian muda telah mewarisi ilmu-ilmu kepandain pokok dari Supek Buk Pun Su. Daulu Suhu pernah mengatakan bahwa ilmu pengertian pokok segala gerakan ilmu silat adalah kepandain tunggal Supek yang membuat dia menjadi seorang yang tak ada lawannya dalam dunia persilatan. Dan dia sudah mampu mencipta sendiri ilmu pedangnya. Mengagumkan sekali, diam-diam Kong Sian membandingkan anak muda itu dengan sutenya Song Kun yang juga amat lihat ilmu silatnya. Sambil merawat dan memulihkan kesehatannya, Ang Inyo Chu berdiam di pulau itu dan melatih ilmu-ilmu silat bersama Kong Sian. Ia telah menggunakan waktu senggang untuk menjahit kembali pakaiannya hingga kini tak perlu lagi ia menyelimuti diri dengan mantel pemuda itu. Dalam latihan ilmu silat, ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat pemuda itu benar-benar hebat dan lihai sekali sehingga boleh dikata masih lebih tinggi setingkat daripada ilmu kepandainya sendiri. Oleh karena ini, dia mendapat petunjuk-petunjuk dari Suhengnya ini yang juga merasa kagum sekali melihat kepandain semuanya. Ketika mendengar tentang Song Kun, Ang Inyo Chu menyatakan pendapatnya. Suheng sudah terang bahwa sutemu itu jahat dan membahayakan keselamatan umum, mengapa kau tidak pergi mencari dan menasehatinya? Dulu sudah pernah aku mencarinya, akan tetapi dia tidak mau mendengar nasihatku, jawab Kong Sian dengan suara sedih. Kalau begitu, kau harus menggunakan kekerasan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk memberantas kejahatan, dan siapapun juga orangnya yang berlaku jahat, maka harus kita berantas. Kami bahkan pernah bertempur dan aku tidak dapat mengalahkan. Ilmu kepandainya walaupun tidak lebih daripada kepandainku, namun ia memiliki bakat luar biasa serta kelincahan yang mengagumkan sekali. Dan, dan aku tidak tega melihat dia mendapat selaka. Aku amat menyayangnya seperti adik sendiri, Sumoy. Ang Inyo Chu memandangnya tajam dan kagum. Kau memang orang yang berhati mulia, akan tetapi kau terlalu lemah, Suheng. Agaknya, kalau kau sudah mencinta seseorang, kau akan membelanya sampai mati. Sayang tidak ada seseorang wanita yang mendapat kehormatan menerima cinta di hatimu itu, Suheng. Alangkah bahagianya seorang wanita yang mendapat cinta hati seorang mulia seperti kau ini. Ucapan ini sebenarnya hanya muncul dari watak yang jujur dari Ang Inyo Chu karena dia merasa betapa ada persesuaian antara dia dan Kong Sian. Dia sendiri pun kalau sudah mencinta orang, dia rela membelanya dengan taruhan jiwa sekalipun. Seperti halnya Lin Lin dan Chin Hai, ia rela untuk mengorbankan jiwa demi kebahagiaan mereka. Akan tetapi, tanpa disangkanya, ketika mendengar ucapan yang diucapkan sewajarnya ini, mendadak Kong Sian menjadi pucat sekali. Suheng, kau, kau kenapakah? Sambil menundukkan kepala dan tak berani menentang mati Ang Inyo Chu, Kong Sian lalu berkata pelan, Sumoy, sebetulnya lidahku seolah-olah beku untuk mengeluarkan ucapan ini, akan tetapi biarlah kini aku berterus terang saja. Sebelum bertemu dengan kau, tak pernah terpikir oleh ku mengenai diri seorang wanita dan aku telah mengambil keputusan untuk hidup menyendiri di pulau ini hingga mati. Akan tetapi, setelah aku bertemu dengan kau, bahkan sebelum aku mengetahui siapa adanya kau, melihat kau menderita sakit tanpa mengetahui apakah kau orang baik-baik atau orang jahat, hatiku sudah tertarik sekali kepadamu dan, dan, kemudian ia mengangkat mukanya dan dengan wajah pucat ia memandang kepada gadis itu dengan metu sayu, Sumoy, maafkan kata-kataku ini, kita sama-sama hidup tidak berisi seakan-akan kosong dan sunyi. Maukah kau, maukah kau menghabiskan sisa hidupmu dengan aku di pulau ini? Warna merah menjalar di seluruh muka Ang Inyo Chu sampai ke telinganya, dan matanya terbelalak ketika dia memandang pemuda itu. Suheng, apakah maksudmu tanyanya dengan suara gemetar? Sumoy, kalau kau sudi, marilah kita hidup bersama di pulau ini, maksudku, kita hidup sebagai suami istri. Kini metu Ang Inyo Chu memandang tajam. Kenapa, Suheng? Kenapa kau mengajukan usul ini? Apakah yang mendorongmu? Sementara itu, Kong Sian sudah dapat menetapkan hatinya yang tadi berguncang hebat. Dengan gagah dia lalu mengangkat muka, memandang wajah Ang Inyo Chu sepenuhnya. Sumoy, biarlah kau mendengar pengakuanku. Meskipun kau akan mentertawaiku, akan mencaci, biarlah. Aku cinta kepadamu, Sumoy, sebagai cinta seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Belum pernah ada perasaan demikian di hatiku, akan tetapi sesudah aku melihatmu, aku cinta kepadamu, cinta dengan sepenuh jiwaku. Karena itu, sekarang aku mengajukan pinangan kepadamu, Sumoy, apabila kau sudi, sukalah kiranya kau menjadi istriku dan kita menghabiskan sisa hidup sebagai suami istri di pulau ini. Tiba-tiba saja tanpa dapat ditahan lagi, mengalirlah air metu dari kedua metu Ang Inyo Chu sehingga Kong Sian menjadi terkejut dan berkata halus. Sumoy, kalau aku menyinggung dan melukai hatimu, ampunkanlah aku. Aku tidak akan memaksamu, Sumoy, demi Tuhan yang maha kuasa, apabila kau tidak suka menerima katakanlah tanpa ragu-ragu atau sungkan-sungkan lagi. Aku tak akan menyesal kepadamu, hanya akan menyesali diri sendiri yang bodoh dan tidak tahu diri. Sambil menghapus air matanya, Ang Inyo Chu menggelengkan kepalanya berkali-kali dan berkata, Bukan demikian, Su Heng. Jangankah salah sangka. Aku, aku hanya merasa terharu sekali mendengar pernyataanmu yang sama sekali tak pernah ku sangka-sangka itu. Aku telah menerima budi pertolonganmu yang besar yang selama hidupku tidak akan pernah ku lupa. Kau sudah menolong jiwaku dan apabila seandainya tidak ada kau, aku piangin giyok pasti sudah mati. Dan seandainya aku tidak terjatuh ke dalam tanganmu, akan tetapi ke dalam tangan laki-laki lain. Ahaha, entah nasib apa yang akan ku derita. Kau seorang gagah dan mulia, Su Heng, terlalu mulia bagiku, aku, aku seorang yang jahat dan kotor. Ketahuilah, pada waktu aku masih muda, aku telah jatuh cinta yang akhirnya mengorbankan nyawa ayahku sendiri. Aku tidak berharga bagimu, Su Heng. Im giyok, aku sudah tahu tentang hal itu dari suhuku. Aku pernah mendengar betapa kekasihmu dibunuh oleh ayahmu sendiri. Akan tetapi, kau tidak bersalah dalam hal itu. Ayahmu meninggal dunia oleh karena serangan penyakit jantung yang berbahaya. Wajar bagi seorang gadis untuk jatuh cinta? Bukan itu saja, Su Heng. Semenjak peristiwa itu, aku membenci laki-laki. Banyak pemuda yang jatuh cinta kepadaku, sengaja ku permainkan perasaan cintanya sehingga mereka menjadi seperti gila. Aku berlagak membalas perasaan mereka dan apabila mereka telah menjadi gila betul-betul, aku pergi meninggalkannya. Banyak yang sudah menjadi korban, bahkan seorang pemuda yang baik budi bernama Kang Ek Sian, yang dulu bahkan telah dipilih oleh Su Hubu Pun Su sendiri untuk menjadi suamiku, juga telah ku permainkan dan ku patahkan hatinya. Kong Sian menggelengkan kepala dan menarik napas dalam. Memang kau telah berlaku kejam dan sesat, Sumoy, akan tetapi pengakuanmu ini telah meringankan dosamu, tanda bahwakah sudah insyaf. Aku tidak menyesal mendengar ini dan tidak mengurangi rasa cintaku padamu. Masih ada lagi, Su Heng. Kata Angin Yocu sambil mengusap air matu yang menitik ke atas pipinya, Aku, aku yang tidak tahu diri akhirnya telah jatuh hati. Dan aku jatuh hati serta mencinta dengan sepenuh jiwaku kepada seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda dariku, padahal ketika aku bertemu dengan dia, aku telah berusia 20 tahun lebih dan dia baru berusia 12 tahun. Aku, aku yang tidak tahu malu ini diam-diam mencinta kepadanya, dan, dan orang itu adalah Chin Hai, murid suhubuk pun suhubuk yang pernah ku ceritakan padamu. HMM, jadi karena itukah maka kau mati-matian hendak mengorbankan nyawamu untuk menolong Lin-Lin seperti yang kau ceritakan itu? Sumoy, kau benar-benar seorang mulia yang bernasib malang dan patut dikasihani. Aku dapat membayangkan betapa suci dan mulia rasa cintamu kepada Chin Hai. Melihat pemuda itu mencinta seorang gadis lain, kau tidak sakit hati, bahkan kau berdaya sekuat tenaga hendak mempertemukan mereka. Aku tahu, Sumoy, aku dapat menyelami jiwamu dan aku merasa bersyukur sekali bahwa kau dapat mengatasi perasaan-perasaan yang kurang baik. Sumoy, cerita dan pengakuanmu ini mempertinggi nilai dirimu dalam pandanganku. Ang ini lucu mengangkat muka dan memandang heran. Apa? Kau tidak marah padaku, suheng? Kau tidak memandang rendah terhadapku setelah segala apa yang ku ceritakan padamu itu. Kongsian menggeleng-geleng kepalanya sambil tersenyum, dan dari matanya bersinar cinta kasih yang diliputi kekaguman hati. Pengakuanmu bahkan telah mempertebal rasa cintaku, Sumoy. Sudah wajar bagi tiap manusia untuk melakukan kekeliruan, akan tetapi, setiap kekeliruan akan musnah apabila orang itu sudah menyadari dan menginsyafinya. Kau adalah seorang mulia. Mendengar ini, lemaslah seluruh anggota tubuh angin yocu dan dia lalu menjatuhkan dirinya duduk di atas rumput sambil menangis. Im Giyok, jangan kau merasa berat untuk menolak permintaanku tadi. Aku maklum bahwa aku memang mungkin terlalu tua bagimu dan... Tanda petik. Tidak suheng. Usia kita tidak berselisih jauh. Apa, angan kau membohongi aku, Sumoy kata Kongsian dengan heran. Ang ini ucu tersenyum sedih di antara air matanya. Aku tidak bohong, suheng. Memang mungkin aku nampak jauh lebih muda oleh karena aku banyak makan telur dari Pek Tiau, Raja Wali Putih, akan tetapi sesungguhnya aku telah berusia 30 lebih, sedikitnya 32 tahun. Kongsian mengangguk-anggukan kepalanya, karena sebagai seorang ahli pengobatan yang menerima warisan kepandayan dari Honle, ia maklum akan hasiat yang besar dari telur burung Raja Wali Putih. Pantas, pantas saja. Dan hal ini lebih-lebih menunjukkan kegagahanmu, oleh karena tak sembarangan orang dapat mengambil telur Pek Tiau. Melihat wajahmu, agaknya engkau paling banyak baru berusia 25 lebih. Bagaimana Sumoy? Bersediakah kau menerima aku yang bodoh dan buruk rupa sebagai kawan hidupmu? Ang ini ucu menggunakan tangan untuk menutup mukanya. Ia merasa bingung sekali. Di dalam hati ia mengaku bahwa mungkin di dunia ini tidak ada seorang pemuda yang layak dan patut menjadi suaminya selain Kongsian. Kepandayannya tinggi melebihinya sendiri, rupanya tampan dan sikapnya halus dan sopan santun. Pribadinya tinggi dan hal ini telah ia buktikan ketika pemuda itu mendapatkan dirinya yang berada dalam keadaan setengah telanjang itu dan ketika pemuda ini merawatnya dengan penuh kesabaran. Semua ini telah menunjukkan bahwa pemuda ini sungguh-sungguh mencintanya dengan sepenuh jiwa. Terutama sekali, di dalam hal usia pemuda ini sebanding dengan dia. Apalagi, pemuda ini bahkan telah menolong jiwanya sehingga sampai mati pun belum tentu ia bisa membalas budinya. Akan tetapi, jika dia menerima pinangan itu, seakan-akan ia terlalu murah memberi harga kepada dirinya. Dia memang berwatak tinggi hati dan keras, dan tidak mau ditundukkan dengan mudah. Akan tetapi, untuk menolak dia pun tidak berani. Su Heng, katanya setelah dia berpikir dengan masak-masak, aku harus mengaturkan beribu terima kasih atas budi kecintaanmu itu. Bagaimana aku dapat menolak pinangan seorang seperti kau? Akan tetapi hal ini terjadi terlalu tiba-tiba sehingga aku belum dapat memutuskannya karena masih merasa bingung. Sekarang begini saja, Su Heng. Biarlah kau anggap aku telah menerima pinanganmu itu dan aku pun takkan malu-malu mengaku bahwa aku telah menjadi tunanganmu. Akan tetapi, soal pernikahan antara kita baru bisa terlaksana setelah kau memenuhi beberapa syarat. Kongsian tersenyum dan dari ucapan ini saja ia yang sudah paham akan tabiat manusia, dapat mengetahui bahwa gadis kekasih hatinya ini memiliki adat yang tinggi dan keras. Ia menjawab sambil masih tersenyum. Sumoy, katakanlah, apa syarat-syaratmu itu? Pertama, kau harus menanti sampai aku bisa bertemu kembali dengan kawan-kawanku, terutama dengan Chin Hai dan Lin Lin sebelum aku dapat mempertemukan kedua sejoli ini atau melihat mereka telah berkumpul kembali, tidak mungkin aku dapat mengikat diri dengan laki-laki lain. Kongsian mengangguk-angguk, karena maklum akan isi hati angin yocu. Kedua, kita harus mendapat perkenan dari suhu Bu Pun Su, oleh karena dahulu beliau mempunyai maksud dan kehendak untuk menjodohkan aku dengan Kang Eksian, yang biarpun mencintaku, akan tetapi takku balas cintanya itu. Syarat kedua ini diam-diam menggirangkan hati Kongsian, oleh karena dari ucapan terakhir yang menyatakan bahwa gadis ini tidak menerima pinangan Kang Eksian oleh karena tidak mencintanya, hampir menyatakan bahwa biarpun sedikit, gadis ini ada hati padanya, kalau tidak, tentu ia akan menolaknya pula. Karena itu ia mengangguk-angguk kembali dengan mulut tersenyum. Ketiga, kata lagi angin yocu, kau harus keluar dari pulau ini dan turun ke dunia ramai untuk mencari sutemu songkun itu dan memenuhi pesan suhumu, yaitu menasehati dia atau menggunakan kekerasan terhadapnya. Ahaha, yang ketiga ini berat sekali, sumoy. Kau tahu bahwa aku amat mencintanya dan tidak tega untuk mencelakakannya. Inilah kelemahan yang membuat hatiku tak puas. Kau tidak tega kepada sutemu karena kau mencintanya, akan tetapi apakah kau akan bertegak hati melihat betapa wanita-wanita diganggunya? Kelemahanmu ini menimbulkan ketidakadilan di dalam hatimu yang tidak layak dan tidak patut dimiliki oleh seorang pendekar silat. Kong Sian menghela nafas, kemudian menjawab, biarlah, hal ini perlu kurenungkan dan kupikirkan baik-baik, sumoy. Masih ada lagi kah syarat-syaratmu? Pertanyaan ini membuat Ang Inyo Chu menjadi merah mukanya karena dia merasa telah keterlaluan mengajukan sekian banyak syarat. Akan tetapi, syarat-syarat itu setidaknya dapat mengangkat harga dirinya, tidak semurah kalau ia menerimanya mentah-mentah. Masih ada satu hal lagi, katanya dengan muka merah dan menundukkan kepala, akan tetapi yang terakhir ini baru akan ku ceritakan kalau kau telah memenuhi yang ketiga itu. Baiklah, sumoy. Ku terima semua syarat-syaratmu, kemudian Li Kong Sian meloloskan pedangnya dari pinggang dan memberikan itu kepada Ang Inyo Chu, lalu berkata, Sumoy, terimalah Tian Hang Tiam ini sebagai bukti daripada ikatan yang ada di antara kita, dan biarlah Tian Yang menjadi saksi atas pertunangan kita ini. Kata-kata ini diucapkan oleh Kong Sian dengan suara bergetar hingga mengharukan hati Ang Inyo Chu yang menerima pedang itu. Kemudian Ang Inyo Chu mengambil perhiasan rambutnya yang terbuat daripada mutiara dan memberikannya kepada Kong Sian. Aku tidak mempunyai apa-apa, suheng dan biarlah benda ini menjadi bukti daripada kesetiaanku. Tak ada upacara yang mengesahkan pertunangan mereka itu selain daripada penukaran benda yang dilakukan dengan sikap sederhana ini akan tetapi diramaikan oleh pertemuan pandang mati mereka yang menembus ke hati masing-masing. Sesudah itu, Ang Inyo Chu lalu berpamit hendak pergi mencari Chin Hai dan Lin Lin Kong Sian segera mengambil perahunya dan ia lalu mengantarkan tunangannya itu sampai ke darat di pesisir Tiongkok. Si Raja Wali Emas tidak mau ketinggalan, ikut mengantar sambil terbang di atas perahu itu. Pada saat keduanya telah mendarat dan Ang Inyo Chu hendak meninggalkannya, mereka saling pandang dan Ang Inyo Chu berbisik semoga Tiong memberkai perjodohan kita dan semoga cita-cita kita bersama akan terlaksana, Koko. Kedua Mat Chu Kong Sian menjadi basah karena terharu dan Girang mendengar sebutan ini dan semakin yakinlah dia bahwa diam-diam Ang Inyo Chu juga mempunyai perasaan yang sama dengan perasaan hatinya. Selamat jalan, moi-moi, dan biarlah Sin Kim Tiau mengawanimu. Ang Inyo Chu girang sekali. Ia berkata kepada burung Raja Wali itu, Sin Kim Tiau, kau ikutlah padaku. Burung itu agaknya mengerti ucapan ini, karena dia cepat menoleh kepada Kong Sian seakan-akan minta perkenannya. Dia tak akan berani pergi sebelum mendapat perkenan dari Kong Sian. Pergilah kau ikut dia, Kim Tiau, dan jagalah dia baik-baik. Burung itu lalu mengeluarkan bunyi karena Girang dan ketika Ang Inyo Chu berlari cepat meninggalkan tempat itu, dia lalu terbang dan mengejar. Kong Sian kembali ke pulaunya untuk merenungkan peristiwa yang tak tersangka-sangka telah terjadi dalam hidupnya itu. Demikianlah kisah pengalaman Ang Inyo Chu yang diduga telah tewas itu. Beberapa bulan lamanya ia merantau mencari-cari Chin Hai dan Lin Lin. dia kembali ke pesisir dari mana ia menyeberang ke pulau Kim Santu, tetapi dia tidak mendapatkan jejak kawan-kawannya sehingga ia segera menuju ke barat. Oleh karena mendengar bahwa Lin Lin ikut dengan seorang Turki dan bahwa pada waktu itu di daerah Kansu banyak terdapat orang-orang Turki, ia lalu merantau ke barat. Pada suatu hari dia tiba di sebuah bukit di daerah Suiyan. Dia berlari cepat, akan tetapi Sin Kim Tiaw telah mendahulunya, kerbang rendah sambil mengeluarkan bunyi karena ia merasa girang bahwa Ang Inyo Chu tidak dapat mengejarnya. Tiba-tiba burung itu memekik keras dan pekik kemarahan ini mengherankan Ang Inyo Chu hingga membuatnya mempercepat larinya. Ketika ia tiba di tempat itu, ia menjadi marah sekali oleh karena melihat betapa ada tiga orang-orang tua tengah melempar-lempar batu kecil ke arah Sin Kim Tiaw yang beterbangan dan menyambar-nyambar di atas mereka dengan marah. Burung itu cepat mengelak dan mengebut sambitan batu dengan sayapnya sehingga tiga orang tua itu berseru kagum, burung bagus. Ketiga orang tua itu adalah seorang nenek buruk rupa, berhidung panjang dan bongkok seperti hidung kakak tua, dan berpunggung bongkok seperti punggung onta, sedangkan dua orang tua lainnya adalah seorang kakek berjubah hitam dan bersorban dan seorang lagi tosu yang bermata lebar. Melihat betapa Raja Wali itu dapat mengelak dari setiap sambitan, bahkan salah satu batu yang dikebut oleh sayapnya berbalik meluncur ke arah nenek itu, si nenek tua yang buruk menjadi marah. Burung seluman. Rasakan sambitanku ini. Dan ketika ia menggerakkan tangan kanannya, puluhan batu-batu kecil melayang dengan hebatnya ke arah tubuh Raja Wali Emas. Sin Kim Tiaw cepat mengelak sambil mengebut dengan sayapnya, akan tetapi sebuah daripada batu-batu itu tepat mengenai pahanya sehingga dia merasa sakit sekali dan memekik-mekik kesakitan. Nenek jahat. Jangan kau mengganggu burungku. Angin Yocu berseru marah sambil melompat ke hadapan nenek itu. Ketika melihat seorang gadis berbaju merah melompat maju dan menegurnya, nenek itu menjadi marah dan tanpa berkata sesuatu langsung menyerang dengan cengkeraman tangannya ke arah punda Angin Yocu. Darah baju merah ini segera mengangkat lengan dan menangkis, akan tetapi dia menjadi terhuyung-huyung ke belakang karena ternyata bahwa tenaga lengan tangan nenek itu besar sekali. Melihat kelihayaan nenek ini, Angin Yocu cepat-cepat mencabut pedangnya Qian Hang yang pemberian Li Kong Xian dan dia pun segera menyerang dengan cepat. Dan pada saat dia bertempur dengan seru melawan nenek bongkok itu, datanglah Qian dan Mahoa yang terheran-heran melihat darah baju merah yang tadinya disangka telah mati itu. Dua orang kakek yang tadinya hanya menjadi penonton saja, ketika melihat betapa nona baju merah itu ternyata lihai sekali ilmu pedangnya dan dapat mendesak nenek bongkok, segera berseru keras, dan maju menyerbu dengan kebutan ujung lengan baju mereka yang panjang. Angin Yocu merasa terkejut oleh karena sambaran angin pukulan mereka ternyata jauh lebih hebat daripada serangan nenek bongkok itu, terutama pendekta yang bersorban. Maka dia lalu memutar pedangnya dengan lebih cepat lagi dan mainkan ilmu pedangnya Ngolian Hoan Kiam Hoat. Melihat hal ini, Kuean beserta Mahoa langsung menerjang dengan pedang di tangan dan membantu Angin Yocu. Mereka berdua telah bermufakat untuk diam saja dan tidak menegur Angin Yocu untuk membuktikan bahwa benar-benar darah baju merah itu Angin Yocu. Saat melihat ada dua bayangan berkelebat membantunya dan ternyata bahwa dua orang penolong itu adalah Kuean dan Mahoa, bukan main girangnya hati Angin Yocu dan dia segera menegur. Mahoa. Kuean. Berdebarlah tubuh kedua anak muda itu mendengar suara ini karena kini mereka tidak perlu merasa ragu-ragu lagi, terutama sekali Mahoa yang tidak dapat menahan isaknya. Sambil menangkis ujung lengan baju pendekta bersorban yang sedang melayang ke arah mukanya, dia berseru dengan isak tertahan. Enciim Giyok. Juga Kuean berseru girang, Angin Yocu. Sementara itu, tiga orang tua yang mendengar nama Angin Yocu disebut-sebut, segera melompat mundur dengan hati terkejut. Kesempatan ini digunakan oleh Mahoa dan Angin Yocu untuk saling tubruk dan saling peluk. Enciim Giyok, kau, kau masih hidup. Adik Mahoa, mereka berpelukan sambil mencucurkan air matu karena girang dan keduanya saling pandang dengan tersenyum. Hahaha, jadi kalian adalah Angin Yocu, Mahoa, dan Kuean berkata Tosu tadi. Kebetulan sekali. Juga nenek bongkok itu lalu berkata, HMM, memang sudah takdir bahwa kalian harus mampus di tangan kami. Angin Yocu, ketahui lah bahwa aku adalah Syokwat Moli dan kedua kakek ini adalah sahabat-sahabat baikku. Mereka bernama Waisao Pu dan Lok Kun Tojin, ia menunjuk ke arah pendeta bercorban lalu ke arah Tosu itu. Tak perlu aku bercerita panjang lebar mengapa kami memusuhi kalian, cukup kalau ku beritahu bahwa Hai Kong Ho Siang yang kalian siksa itu adalah Sehengku. Sekarang mengertilah Angin Yocu serta kedua orang kawannya, dan mereka maklum bahwa pertempuran mati-matian tak dapat dilakukan lagi. Memang burung gagak selalu berkawan dengan burung-burung mayat juga kata Angin Yocu sambil tersenyum sindir. Hai Kong Ho Siang belum terhitung jahat apabila belum mempunyai seorang sumo seperti kau ini dan mempunyai sahabat-sahabat yang terdiri dari pendeta-pendeta palsu pula. Bukan main marahnya ketiga orang itu mendengar hinaan ini. Sambil berseru keras, nenek itu lalu mencabut keluar senjata yang istimewa, yaitu sehelai sabuk kuning emas yang panjang hingga ketika ia pegang dengan kedua tangan maka merupakan sepasang senjata lemas yang luar biasa. Wai Sao Pu pendeta yang bersorban itu adalah seorang dari Sien Kiang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan ia pun telah kena terbujuk oleh Hai Kong Ho Siang hingga ikut pula membela pendeta gundul itu. Pendeta bersorban ini mengeluarkan senjatanya yang jarang terlihat, yaitu seuntai tasbeh yang terbuat daripada gading gajah dan merupakan lingkaran panjang. No Kun To Jin, seorang pertapa yang sakti dari Taisan, juga mencabut senjatanya yang lebih miyai, yaitu sepasang roda memakai tali sehingga roda-roda itu bila digerakan bisa berputaran bagaikan kiciran dan membuat bingung kepada lawannya. Sambil berseru keras, ketiga orang itu lalu menyerbu. Si nenek bongkok menghadapi angin yoku, pendeta bersorban menghadapi mahoa, dan tosu itu menghadapi kuean. Pertempuran hebat segera berlangsung dengan ramai sekali. Ang ini yoku memegang pedang chianhang kiam pemberian likong chian, yaitu sebuah pedang pusaka yang ampuh. Kuean memegang pedang oeikeng kiam pemberian mailani, juga pedang pusaka hingga ia tidak takut menghadapi roda-roda lo kun to jin. Ada pun mahoa dengan sepasang bambu runcingnya yang dimainkan secara luar biasa itu dapat mengimbangi permainan tasbeh yang hebat dari Waisao Pu. Setelah bertempur belasan jurus, ketiga orang tua itu baru benar-benar merasa terkejut oleh karena tadinya mereka memandang rendah kepada tiga orang lawan muda itu yang sama sekali tak pernah mereka sangka demikian lihainya. Ang ini yoku maklum akan kelihain kuean, maka ia tidak perlu menghuatirkan keadaan pemuda itu, akan tetapi tadinya dia merasa cemas melihat betapa mahoa menghadapi kakek bersorban yang nampaknya kuat dan lihai sekali. Namun begitu melihat permainan gambu runcing mahoa, diam-diam ia merasa amat kagum dan juga heran, maka dengan hati gembira Ang ini yoku lalu melayani nenek bongkok sambil berkata kepada mahoa, adikku, kau kini hebat sekali. Mendengar pujian ini, mahoa lalu mengeluarkan seluruh kepandainya yang baru saja didapatnya dari hok pengtaisu dan biarpun tasbeh di tangan kakek bersorban itu luar biasa gerakannya, akan tetapi sepasang bambu runcingnya juga merupakan senjata lihai yang gerakannya belum dikenal oleh Waisao Pu. Adapun Raja Wali Emas yang terus berterbangan dan berputar-putar di atas kepala mereka yang sedang bertempur, kini mulai menyambar turun dan siap membantu. Yang terutama dibantunya ialah Ang ini yoku dan beberapa kali ia menyerang kepala nenek bongkok itu hingga si nenek bongkok memaki-maki kalang kabut. Burung Jahanam. Burung Seluman. Akanku semilih lehermu, akanku makan dagingmu mentah-mentah sambil berkata begitu, dengan tangan kanan menggunakan sabuknya untuk melayani angin yoku Adapun ujung sabuk di tangan kiri beberapa kali mengebut ke arah Sin Kim Tiao tiap kali burung itu menyambar turun. Mendadak ketika burung itu menyambar turun, Tosu yang berkelahi melawan Kue An menggerakkan roda pada tangan kirinya dan roda itu terputar cepat menyambar ke arah burung yang terbang di atas kepala nenek bongkok itu. Ternyata bahwa tali yang ada di tengah-tengah roda itu amat panjangnya sehingga roda itu dapat terbang tinggi dan jauh. Hampir saja Raja Wali itu terkena hantaman roda, baiknya ia cepat mengelak dan terbang ke atas sambil berteriak marah. Kini ia menyambar turun dan menyerang Lok Kun Tojin. Sin Kim Tiao, jangan teriak angin yoku oleh karena gadis ini maklum betapa lihainya roda-roda Tosu itu. Akan tetapi Raja Wali yang sedang marah ini mana mau mendengarkan cegahannya. Dia tetap menyerang dan menyambar-nyambar dengan ganasnya. Sin Kim Tiao, tak maukah kau menurut perintahku menta angin yoku dan suaranya menyatakan kemarahan besar yang terdorong oleh kekhawatirannya. Raja Wali itu terkejut mendengar mentakan angin yoku dan pada saat itu, sebuah roda dari Lok Kun Tojin dengan keras mengenai dadanya. Burung itu terpental ke atas udara sambil berteriak-teriak kesakitan. Kemudian, karena merasa dadanya sangat sakit dan pula karena mendongkol mendengar mentakan dan cegahan angin yoku yang dibalanya, ia lalu terbang tinggi sekali dan terus terbang pergi jauh. Ang ini yoku merasa cemas sekali, sebaliknya Lok Kun Tojin merasa pukulan rodanya tadi amat berbahaya dan keras. Jangankan kulit daging, bahkan batu karang pun akan hancur apabila terpukul oleh rodanya, akan tetapi burung itu tidak tewas karenanya, bahkan lalu terbang pergi dengan cepat. Dengan ilmu silat bambu runcing yang liai, Mahoa dapat membuat dijeri hati lawannya yang sebenarnya masih lebih tinggi ilmu silatnya. Sedangkan ilmu pedang ang ini yoku juga membuat nenek bongkok itu merasa gentar. Tak pernah disangkanya bahwa musuh-musuh suhengnya yang muda-muda mempunyai ilmu kepandayan yang begini luar biasa. Tidak heran apabila suhengnya yang lihai itu sampai kena dikalahkan. Sebaliknya, sungguhpun ilmu pedang yang dimiliki Kwe A juga bukanlah ilmu pedang sembarangan, yaitu ilmu pedang kim sampai warisan suhunya yang pertama, yaitu Eng Yang Chu, dan ilmu pedang Hai Leong Kiam Sud warisan nelayan Cengeng, akan tetapi sepasang roda di tangan Tosu yang menjadi lawannya itu benar-benar luar biasa. Beberapa kali pemuda ini hampir saja menjadi korban rukulan roda, untung dia masih dapat mengelak sambil mengeluarkan ilmu silat yang dia pelajari dari Hak Moko, hingga Lokun Tojin merasa kagum. Jarang sekali Tosu ini mendapatkan lawan yang sanggup mengimbangi ilmu kepandainya dan sekarang, baru saja ia turun gunung dan bertemu dengan musuh-musuh sahabatnya, ia telah bertemu dengan seorang pemuda yang dapat bertahan melawannya sampai hampir seratus jurus. Kwe A maklum bahwa apabila dilanjutkan, ia tak akan menang dan juga kedua orang kawannya belum tentu akan dapat menang pula, maka ketika ia melihat Raja Wali terbang pergi, ia mendapat akal dan berkata, Bagus, Sin Kim Tiaw tentu akan memanggil suhumu. Benar saja, ucapan ini membuat ketiga orang tua itu merasa kaget dan khawatir sekali. Baru murid-muridnya saja sudah begini liai, apalagi kalau suhu mereka yang datang. Maka, nenek bongko itu berkata, Jiwi Beng Yu, mari kita pergi. Kita jumpai Haikong lebih dulu, lain kali mudah untuk mengambil nyawa ketiga tikus kecil itu. Ketiga orang tua itu lalu melompat pergi dan segera lari secepatnya meninggalkan tempat itu. Ang Inio Chu yang memiliki watak tidak mau kalah itu merasa penasaran dan kecewa, maka ia menegur Kwe A. Kong Chu, mengapa kau menggunakan akal mengusir mereka? Mereka itu sebenarnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan kita, untuk apa berkelahi mati-matian kata Kwe A. sambil menarik napas lega. Akan tetapi, Sin Kim Tiaw telah dilukainya kata Ang Inio Chu. Belum tentu Kim Tiaw itu terluka, karena kalau benar terluka, bagaimana ia bisa terbang begitu tinggi dan cepat mahoa membela kekasihnya. Enci Im Giok, mereka itu lihai sekali. Sudahlah jangan membicarakan mereka pula, yang perlu sekarang lekaslah kau ceritakan pengalamanmu. Kami semua, terutama Chin Hai dan Lin Lin, merasa berduka sekali, karena menyangka bahwa kau tentu sudah meninggal di atas pulau Kim San Su yang terbakar hebat dan meledak itu, sambil berkata demikian, mahoa lalu memegang tangan Ang Inio Chu dan ketiganya lalu duduk di bawah sebatang pohon untuk beristirahat dan bercakap-cakap. Mendengar disebutnya nama Chin Hai dan Lin Lin, lenyaplah rasa kecewa dari wajah Ang Inio Chu yang cantik, dan sekarang wajahnya berseri gembira. Apa katamu? Lin Lin dan Chin Hai, apakah benar-benar mereka itu selamat dan sudah saling bertemu? mahoa lalu menuturkan pengalaman-pengalamannya dan menuturkan segala peristiwa yang terjadi semenjak mereka berpisah, juga pengalamannya sendiri ketika terjatuh dari atas tebing bersama Kuean. Mendengar cerita itu, Ang Inio Chu mengucap syukur karena kawan-kawan baiknya telah terhindar dari bahaya maut. Akan tetapi ketika mendengar betapa kini kedua orang muda itu tidak tahu bagaimana nasib Lin Lin dan Yusuf yang dikejar-kejar orang-orang Turki, di mana pula adanya Chin Hai, ia menghela nafas dan berkata, Ah, sungguh kasihan sekali Lin Lin dan Chin Hai. Baru saja bertemu, mereka sudah harus berpisah pula. Sekarang kita harus mencari mereka sampai dapat. Memang kami berdua pun sedang mencari jejak mereka, Nio Chu, kata Kuean. Yang mengejar Lin Lin dan Yusuf ku adalah orang-orang Turki, maka pada waktu mendengar bahwa di daerah Kansu banyak terdapat orang-orang Turki, kami lalu menuju ke barat untuk menyelidiki di sana. Tidak taunya kebetulan sekali kita saling bertemu di sini. Sayang sekali Sin Kim Tiaw sudah terbang pergi, entah di mana dia sekarang berada, kata Ang Inio Chu. Tentu saja ketiga orang muda ini tidak tahu bahwa Raja Wali Sakti itu sudah berjumpa dengan Bupun Su sehingga nyawanya tertolong, karena kakek jembel ini yang melihat Sin Kim Tiaw terbang tinggi di udara, lalu mengerahkan tenaga hikangnya memanggil, kemudiannya mengobati lukap pada dada burung sakti itu yang selanjutnya mengikuti kakek jembel itu. Setelah menanti sampai Senja dan burung itu tidak juga kembali, Ang Inio Chu, Kue Eyan, serta Mahoa lalu melanjutkan perjalanan mencari Lin-Lin ke arah barat. Tujuan mereka adalah Provinsi Kansu sebelah barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.